Pada puncak peringgalan hari jadi Kabupaten Pati ke-696, masyarakat tumpah ke jalan memeriahkan gira boyongan hari jadi pati ke-696. Hal itu membuat Bupati-Pati Haryanto mengucapkan syukur Alhamdulillah bersama Wakil Bupati-Pati Sehful Arifin beserta Vergo Punda dan seluruh tamu unyongan. Menurut Bupati, dalam pelaksanaannya yang mengambil rute boyongan dari Pendopo Kemiri sampai ke Pendopo Kabupaten Pati berjalan aman dan lancar. Prosesi boyongan yang merupakan tonggak berdirinya Kabupaten Pati ini disebut sebagai tonggak berdirinya Kabupaten lantaran boyongan yang terjadi pada tahun 1323 itu diakini sebagai tahun pindahnya Kabupaten Pesantanan dari desa Kemiri ke desa Kaburongan untuk kemudian menjadi Kabupaten Pati. Hal itu dikuatkan dengan perda nomor 2 tahun 1994 yang telah menetapkan tanggal 7 Agustus 1323 sebagai hari jadi Kabupaten Pati. Prosesi tahun ini diawali dengan pengambilan duplikat pusaka kuluk Kiai Kanigoro dan keris Kiai Rambut Binutung di Pendopo Kemiri. Kedua pusaka ini selama ini terpampang pada lambang Kabupaten Pati. Acara yang diselenggarakan selama 5 tahun sekali ini juga termasuk mempromosikan Kabupaten Pati. Bupati juga berpesan kepada masyarakat Kabupaten Pati untuk selalu kuyuk rukun dan membangun pati bersama-sama. Dalam wawancaranya, Bupati Pati Haryanto juga menjelaskan bahwa arti kata mukti sendiri yakni untuk memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kabupaten sendiri. Bupati Pati Bupati Pati Hai berikutnya menjaga dengan pemerintah bersama pemerintah dengan seorang yang mengerti pesan-pesan kita harus membangun Terima kasih. Kita bisa memberikan harapan semuanya. Pada kirap goyongan hari jadi pati ke-696 ini juga melibatkan tak kurang 8 kereta kencana keraton lengkap dengan kuda istimewa yang membawa Torko Tunda beserta istri lengkap dengan peju adat pati. Oksano Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.